...bekerja dengan skema ini untuk menangguk kemenangan. Dan politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik rakyatan yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas untuk akhirnya menjadi semata-mata rekayasa kemenangan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini dan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya harus diterima. Nalar memilih seperti inilah yang sebenarnya sedang kita ikuti. One man, one foot, dan perspektif individual. Yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya. Apa prinsip utama dari perilaku sosial? Bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedap terhadap individu yang lain. Mereka terhubung dengan berbagai macam derajat keterhubungan pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya bisa pada level individual, bisa level keluarga, suku, agama, kepercayaan, adat, konflik bahkan segregasi atau bahkan untuk kita orang Asia yang misalnya adalah leluhur. Dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu untuk membuat keputusan atau membuat perilaku. Artinya apa? Artinya perjalanan hidup setiap individu sebagai bagian dari sebuah masyarakat, kelompok atau bangsa akan berpengaruh pada apapun perilakunya, termasuk berpengaruh pada perilaku individu yang lain. Penalaran ini dalam wilayah kajian psikologi sosial justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas, terang-benderang, sebagaimana dalam skema sebab-akibat sebelumnya. Dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya. Apabila dalam skema perilaku individual, mesin utamanya adalah kesadaran, rasionalitas, justru pada psikologi sosial, mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat, dirabak, akan tetapi dapat dirasakan dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi. Dan oleh karenanya, walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalibun, watak sosialnya akan selalu melekat. Orang Indonesia yang besar dan tumbuh di Indonesia, walaupun dia tinggal di kutub utara, dia akan membawa nalurinya, ketidaksadarannya. Demikian pula sebaliknya. Ketidaksadaran ini yang kita sebut sebagai identitas. Identitas individu sekaligus identitas sosial. Dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu merasa aman sekaligus tidak aman secara psikologis. Terima kasih.